Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada Siska, Maturnung, Siska, Wiwit juga, Wati, ada Herni, dan Ayu. Rani. Sorry Rani satu lagi, terima kasih Rani. Jangan sampai gak disebut loh ya, karena si Rani ini kita jadi rapat sampai 3 kali. Mentang-mentang kafe sebagai saksi kisah cinta. Apaan sih, Wiwit? Jangan salah loh ya, aku tuh apian loh, niatku kiape. Jadi kita itu harus mendoakan Rani supaya segera menuntaskan statusnya, terus dia segera menikah. Jadi gak pacaran terus. Ayo di amini bareng-bareng. Amin. Amin. Kalau udah offside terus-terusan aja kayak gak kerasa. Udah tuh, Wiwit. Fokus-fokus guys. Ini loh ketua offside lagi ngomong kok di slow, wai lo. Bekti gimana? Persiapan sambutan serah terima sembangannya? Udah siap kan? Alah, Siska ini loh, what the way lo. Duh, kok aku? Insya Allah, siap. Loh, aku pikir yang wakili Rani, bukan Rani ya? Hmm, bekti aja. Kan statusnya jelas, pejabat kementerian. Ya kan? Media bakal ngeliput besar-besaran, dan kita bisa numpang tampang. Ya, ikut eksis. Saya sangat setuju. Tapi masalahnya, sebagian besar atau mayoritas dari sumbangan itu yang 400 juta itu. Itu kan dari Rani kan? Kalau Rani mewakili angkatan kita, saya setuju sih. Dan gak keberatan. Bentar, bentar. Sebelum kita memutuskan, kita harus menentukan dulu nih. Kira-kira kriteria seperti apa yang paling disukai oleh wartawan? Pejabat kementerian, atau donatur terbesar? Tapi emang penting ya pakai kriteria-kriteria, Kak. Oke, time out ya. Boleh kan aku bicara sama kalian? Boleh. Silahkan. Pertama nih, perlu gak sih ya sumbangan itu diliput besar-besaran? Ya, perlulah. Lagian, alumni sebelum kita ini mana ada sih ngasih sumbangan segede kita. Ya kan? Siapa tau loh nge-influence yang lain buat ngebantu sekolah gitu. Ya kalau ingin berbuat baik, ini kan berbuat baik aja kan ya. Urusan wartawan mau datang atau tidak, itu kan urusan belakangan. Apa yang disampaikan Rani menurutku make sense. Make sense apanya? Kedua. Ya, jadi sumbangan 340 juta ini, kalau aku boleh cerita nih ya. Sebagian besar itu bukan dari aku. Terus? Jangan-jangan duit gak bener nih. Gak jelas sumbernya dari mana nih jangan-jangan. Iya. Iya kan? Enggak kan Ren? Aku gak mau loh ya, melibatkan uang-uang haram gitu, duit haram. Gosek tau, menenggosek tau. Biar ditirangkan dulu sama Rani. Nah udah, ini kalau Wati udah ngomong kayak gitu, berarti cian. Cian apa, cian apa? Cian apa? Cian buhakku yuradong. Bok ya kalau ngomong itu dipikirin, ya kan, dikondisikan. Jangan asal ujung-ujung menghakimi gitu loh. Oke, terus kalau misalnya itu gak dari kamu, itu terus dari siapa kamu? Nah. Dari teman seangkatan kita kok. Ada. Iya. Dari siapa? Namanya aja lo tuh tinggal disebut. Kan mau mau pengubahin lo. Ya, untuk sementara ini, dia tidak mau disebut namanya. Apalagi kalau nanti wartawan datang, meliput, jelas lah no ya. Paham gitu loh. Sukanya menggantungkan perasaan orang lain. Ya, bahkan saat ini dia itu juga sedang berusaha untuk mencari tambahan dana. Semoga sih besok siang sudah ada hasilnya, sudah ada ya kabar baik ya. 200 juta loh. Wow, itu bukan jumlah yang kecil loh 200 juta itu. Iya betul. Eh bentar deh, bentar. Emang ada ya teman seangkatan kita yang super tajir, tajir melintir kayak gitu? Emang ada ya? Tapi terus kenapa sih harus lewat Rani? Itu juga sih. Ya kan aku yang harus jelasin penggunaannya untuk apa aja. Maksudnya? Jadi gini, teman kita ini ya, tunator kita ini pengen sumbangan ini tuh tidak digunakan untuk membeli alat ataupun membangun gedung. Bukannya kesepakatan kita dari awal penggunaan sumbangan itu nanti untuk beli komputer dan ngereha perpustakaan kan? Saksi kisah asmara lama. Wihwit dan bekti. Jangan sampai terbengkalai. Tidak, tidak. Siska dan Anton di lorong sekolah. Ya udah, ya udah. Seru nih. Udah, udah ngosipnya ya? Udah, udah biarin ajaran. Seru ini, seru. Ya kan? Supaya kita juga tahu nih informasi yang penting banget bahwa Anton itu karena bergaul sama Siska, dia jadi gagal UMPTN. Kok aku? Iya, terus masuk diploma. Tidak! Ya Allah! Mimit lo, Jen! Kamu pelokok sensi banget. Bawa-bawa gelar segala. Wih, jangan gitu ah. Loh, emang salah ya kalau masuk diploma? Tau. Loh, iyalah. Mau jadi PNS sukses itu harus lulusan S1. Ya kan bekti? Ya aku masih jauh lah dibanding Rani. Mbak kuni, Mbak Arfah. Ingat nggak? Mbak Arfah. Oh iya, aku ingat. Ya, dia itu kan lulusan diploma. Ya tapi sekarang sudah punya resort. Di NTB, di Mandalika. Wah, luar biasa itu. Oke oke, kita kembali ke topik. Jadi kita harus memikirkan siapa wakil kita besok lulusan. Nah, bekti aja. Hmm. Jangan bekti lah. Bentar, bentar. Aku kok kayak dejavu ya. Seakan-akan tuh bekti kayak diperebutkan oleh Rani dan Wiwit gitu. Walau aku dari tadi rasanya diselending terus. Herni, herni, herni. Ngomong movie kayak ngangrang. Eh, sorry loh. What is the meaning of ngangrang? Teng seng keng. Iya, maaf maaf maaf. Tapi ini gimana jadinya? Siapa wakil angkatan kita? Hmm. Yang jelas bukan bekti. Iya sih kuegi. Kemarin katanya bekti. Sekarang nggak mau bekti. Ini yang bener yang mana nih? Ah, Wiwit nih. Bekti is not a good idea. It's not a good idea atau tidak baik bagimu. Uh, ya Allah. Dalem kan? Mak terlusep loh. Nih wis, gini aja. Gimana kalau yang kasih sambutan itu ketua usis kita aja? Salah sih. Bener. Gitu aja. Cocok. Itu oke juga sih ya. Sofi ya. Secara kan Sofi kan ketua usis kita. Selamanya sepanjang masa. Cap stempel. Ya. Udah nih? Udah ngelorinnya dulunya? Ya. Sudah. Kok galap banget sih? Ya udah. Santai lu. Pak ketum usis. Masukku kayak gitu. Masukku gini. Jadi aku tuh sebenernya sih manut-manut aja. Disuruh mewakili. Oke aja. Tapi aku masih penasaran tuh. Karena ada temen kita siapa sih sebenernya yang nyumbang segitu banyak ini. Iya kan? Jadi sebenernya aku pikirin tuh apa motivasi dan tujuannya apa gitu loh. Itu yang bikin penasaran. Betul. Ya Sofi, Sofi. Kalau Walry tuh emang gitu ya. Langsung hidup. Instinct detektif James Bond-nya. Kok James Bond? Iya. Jaga masjid dan kebang. Hahaha. Gak. Gak. Gini. Masukku gini loh. Yang bikin aku penasaran kan. Dia tuh kan bahkan katanya mau nyumbang lagi kan. Mau nambah sumbangan. Udah 100 juta gitu. Jadi aku pikirin mesti ada tujuan-tujuan lain. Dan aku ngebayangin tuh mesti duit ini duit yang kayak. Apa gitu. Ada. Apa? Ya misalnya kayak money laundering gitu. Iya. Loh ya kan? Gak tau tapi siapa bisa jadi. Demet orang dulet setan orang doyan. Apa tuh maksudnya? Kearifan lokal. Ya ampun. Santai. Aman. Tenang. Insya Allah nggak kok. Jadi gimana? Kita jadinya nyumbang komputer? Atau kita mau ngerehab perpustakaan? Gini teman-teman semuanya aku tuh minta maaf banget. Karena aku tuh dari dulu kok yang nggak konsen untuk jelasin hal ini ke kalian. Ya udah. Mudah Ran. Kamu cerita aja sekarang. Jadi gini nih. Sahabat kita ini. Donatur utama kita. Itu punya mazat. Yang pertama. Jangan ujuk-ujuk beli alat. Atau mungkin bangun gedung. Karena duit ini tuh rencana itu mau diinvestasikan. Ya untuk mengubah mindset. SDM-nya. Skill-nya. Terutama di situs. Ah. Mumat aku ya. Saiki. Eh jelas mumat wong. Udah kira tekan. Hehehe. 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 Kue gigi cancane. Ngewangi aku. Apa mah aja gurunya sih? Mas? Bu. Ya udah. Kalau gitu itu duit sumbangannya buat apa? Coba sekarang kamu jalani merang. Buat memfasilitasi training kepala sekolah dan guru-gurunya. Ya agar lebih baik secara mindset-nya. Soft competence-nya. Leadership-nya. Terus yang kedua nih. Untuk beasiswa lulusan SMA yang tidak bisa lanjut ke kuliah. Ya mereka yang harus terjun di dunia kerja tapi hanya dengan ijazah SMA. Harus dilengkapi dengan skill dan kompetensi praktis. Hmm. Oke. Sekarang aku udah mulai nangkep dikit-dikit sih. Wih. Dongra dong. Eh dongra dong. Dongra dong. Dongra. Citi. Hehehe. Sek bentar, bentar, bentar. Aku juga udah agak nangkep nih ya. Tapi masalahnya kita kan kemarin ngobrol sama kepala sekolah nih. Kebutuhan dasar sekolah itu kan sebenarnya komputer sejauh ini nih katanya. Ya kan? Ini faktual loh. Kalau mau cross check aku punya nih nomor kepala sekolah kita sekarang nih. Ada nomor whatsappnya nih kita hubungin aja nih. Itu faktual. Faktual. Katanya komputer bisa untuk melengkapi lab komputer. Terus untuk persiapan ini asesmen nasional. Itu loh ganti nih UN. Oh itu penting loh itu untuk kelulusan seswa. Ya jadi emang kebutuhan mendasar sekolah saat ini komputer. Ya kan? Ya taruh lah kita beli 50 unit komputer atau kalau mau lebih kita nanti bisa ngobrol. Lagian kan itu kebutuhan komputer nggak mengada-ada kan? Itu soal reha perpustakaan bisa dipending dah jadi nggak apa-apa. Perani kalau aku boleh usul ya. Sebenarnya ide biasiswa sama training itu bagus tuh. Tapi kayaknya kalau sekarang ini harus kita pikirkan ulang deh. Aku setuju sama apa yang dikatakan oleh Wiwi tadi sama Siska. Ya. Bahwa kita harusnya sekarang fokus ke kebutuhan dasar sekolah dulu. Gini teman-teman aku tuh udah ngobrol sama kepala sekolahnya. Pak Bambang namanya. Dan beliau memang menyampaikan kebutuhannya itu adalah komputer. Tapi dua wakil kepala sekolahnya itu godonya tuh bilang bahwa komputer ini sudah difasilitasi oleh pusat. Dan tahun ini bahkannya. Ya kamu sudah tau kan ya detilnya? Betul itu. Saya sudah konfirmasi ke Pak Bambang dua kali. Dan saya sudah gali info dari beberapa guru. Dan terutama dua wakil kepala sekolah di bidang akademik dan kerjasama. Kalau memang dibutuhkan bisa dicek ulang ke Bu Christine dan ke Pak Sayardi. Saya ada kontaknya. Ya saya juga dengar ada pengadaan komputer untuk sekolah-sekolah. Memang ide ini masih digodok sih. Tapi skalanya besar. Bahkan se-Indonesia. Ya poin utamanya itu bukan di komputernya kan ya sebenarnya. Jadi ya kata bu wakil kepala sekolah itu bahwa rata-rata 25% dari lulusan SMA kita itu terhalang untuk lanjut kuliah ke perguruan tinggi. Dan ternyata dari sumbangan-sumbangan alumni-nya. Oke aku paham apa yang dikatakan Rani ya. Semua teman-teman juga aku paham. Tapi masalahnya kan gini nih. Mungkin aja Pak Bambang kepala sekolah itu udah kontak dengan banyak pihak gitu. Jadi kepemahaman gue ya. Kan taunya Pak Bambang ini bahwa duit ini memang untuk beli alat kan. Nah karena untuk beli alat. Jadi kita harus tanggung jawab juga dengan apa yang sudah kita janjikan dulu. Misalnya gini nih Pak Bambang sudah kontak dengan banyak pihak. Misalnya beliau sudah kasih DP ke kontraktor. Atau sudah ngobrol dengan supplier. Kita kan gak tau kan. Aku ya gak ngerti Nek sampai sejauh itu. Kalau memang dibutuhkan saya bisa cari info ke Pak Bambang biasanya deal dengan supplier mana saja. Hah udah gak usah pakai detektif-detektifan senangannya kok ngurusin urusan orang lain. Emang udah gak usah sensi gitu dong. Oke berarti beres ya masalahnya. Kita semuanya sumbangan ini dikonsumkan hanya untuk SDM nya. 25% lulusan SMA mau diarahkan kemana masa depannya. Hmm niatnya apa yang repot. Bo sudah simple saja. Nyumbang komputer kalau gendeng perpus. Rebest tau. Exactly perfect. Ya yang namanya belanja barang itu memang hal yang mudah, simple dan cepat. Tapi gak pernah bisa menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Ngurusin anak-anak SMA yang gak bisa lanjut kuliah itu bukan hal yang mudah. Ribet, susah. Dan kalau kita berhasil nih berarti kita itu berkontribusi meningkatkan kualitas hidup mereka. Ya keluarga mereka juga. Dan mereka itu dipastikan mempunyai skill untuk bertahan hidup demi kebutuhan dunia kerja itu seperti komputer akuntansi, terus IT multimedia, ahlilas bawah air, barista, koki, hotel, tata rias dan kecantikan dan masih banyak lagi. Dan udah aku tuh gak marah. Ya most likely untuk pembelajaran komputer dan renovasi fisik. Sebetulnya sekolah sudah bisa mengandalkan dana bos yang dari kemedikbud itu. Berarti bisa untuk membantu anaknya si Wati yang lulusan SMK itu. Kan bisa training untuk cari pekerjaan gitu loh. Lumayan kan kita bisa bantu anaknya alumni sendiri gitu. Aduh aduh Wewit kok bisa-bisanya sampai ke anakku loh. Gini loh Wewit insya Allah anakku itu sudah cukup berjuang untuk warung-warungnya. Warung-warungnya? Warungnya? Tadi ngomong apa sih? Jaga warung kan? Iya jaga warung juga kalau malah. Dah itu. Oke oke. Kalaupun misalnya ya sumbangan kita ini kita tidak akan gunakan untuk surplus dan alat ya. Misalnya kita gunakan untuk beasiswa dan training tadi kan. Nah siapa yang akan mengurus itu semua itu kan tidak mudah tuh. Jadi nanti perlu ada pendaftaran, perlu ada seleksi, ada monitoring dan semua detailnya itu kan gak mudah tuh dilakukan. Gimana tuh? Oh ya mengelolanya juga kayaknya susah ya. Belum lagi kalau dipikir-pikir pasti nanti biayanya tinggi tuh. Nah itu tuh yang perlu aku jelaskan disini. Tambahan dana 200 juta itu ya di gunakan untuk biaya dan manajemen pengelolaan dana beasiswa itu. Aku siap. Aku siap deh ngelola beasiswa. Gak jadi beli komputer gak masalah. Aku siap ngebantuin buat ngelola beasiswa ya kan. Kamu itu loh orangnya selalu cepet menangkap peluang. Loh gimana sih aku itu emang bukan wanita karir. Tapi aku ini kan wanita enterpreneurship. Ya tau? Hmm ngelola beasiswa kiyo aku siap-siap baik. Ya tau? Ready aku. Kan dari. Entrepreneurship. Kan dari melola air. Loh. Tenang loh. Aku juga ikut. Loh oke. Yowish. Cukup gak cuma dulu. Yowish. Aku usul kalau gitu ya. Jadi dua hari lagi kita akan serahkan sumbangan kita ini secara simbolis dulu. Oke. Dan setelah itu program beasiswa yang kita rencanakan termasuk training itu juga harus kita segera komunikasikan dengan kepala sekolah. Ke wakil kepala sekolahnya dan juga ke gurunya ya. Oke. Betul itu semua. Atau gini saja kita undur acara serah terima itu. Karena gimana ya kalau yang mau dikasih sumbangan itu belum siap untuk menerima. Hah? Bisa berantakan loh itu. Iya. Nominalnya gede sih soalnya. To the point ya. Karena saya melihat ini tipe kamu. Saya tidak bisa berinvestasi lewat perusahaan ke kafe Bu. Tapi saya bisa berinvestasi lewat research saya sendiri ke kamu. Boleh saya tahu alasannya Bu? Itu kan pertanyaan yang mau kamu ajukan? Iya. Boleh saya tahu alasannya Bu? Boleh. Deadfire. Kamu tahu berapa banyak startup yang menemui kami untuk mendapatkan dana investasi kami setiap bulannya? Hampir setiap hari kami rapat dua sampai tiga kali rata-rata anak muda dan mereka keluar dari ruang rapat gagal, kecewa tentunya. Banyak yang bisa disimpulkan dari karakter seseorang ketika menerima berita buruk. Dan saya melihat kamu. Saya menghitung waktunya. Kamu tidak kecewa lebih dari lima detik. Sangat berbeda dengan teman-temanmu. Kamu keluar dari ruang rapat untuk fight another day. Dan cukup unik juga sih ya, karena lulusan S2 komputer mau bekerja sama dengan lulusan SMK perhotelan. Tapi itu bisa dijawab lain waktu. Deadfire-nya? Mayoritas orang akan menyembunyikan ketidaktahuan mereka dengan menganggup. Mereka tidak ingin kelihatan tidak tahu. Dan kamu itu polos, sembrono, digabah, hanya segedar ingin tahu makna dari deadfire. Kamu itu membaipas segala egomu hanya untuk mengetahui hal ini. Tentunya sangat akan kecewa kalau saya sampai melewatkan kesempatan bekerja sama dengan pemuda unik seperti kamu. Bekti, masih ada waktu sebentar kan? Kenapa sih Wit? Serius amat. Bekti itu kan senang menolong orang kan? Wah, apa lagi nih? Ya betul, apapun masalah orang lain, Bekti itu paling terkenal ringan hati untuk membantu. Udah gini Wit, to the point aja. Ya, muter-muter kayak gitu. 25 tahun terakhir aku kan belum pernah minta bantuan kamu kan? Aduh, Wit sama Bekti ini ngobrolin apa sih? Serius amat? Nggak tahu ini Wit kelihatan serius sekali. Suamiku itu kan kontraktor dan juga supplier alat-alat sekolah. Oh ya? Sekarang lagi mensuplai mesin-mesin CNC yang mahal itu untuk SMK. Wah, hebat itu. Jadi gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.